Sobat, saya mau spill ciri-ciri orang yang pake susuk. Pastikan dulu Sobat like videonya. Halo Sobat, selamat datang kembali di dunia tapal batas. Belakangan ini di sosial media ramai tersebar foto ronsen, ah. Eh, biasanya kan kita foto ini ya, foto penampakan ini tersebar foto ronsen. Yang disebutkan bahwa katanya di foto ronsen tersebut, susuk, jadi kelihatan. Kita lihat sama-sama ya. Sekedar mengingatkan, ini dapat pasien IGD, pasien kecelakaan dengan diagnosa, cedera di bagian lengan, trauma di bagian lengan. Begitu masuk ke radiologi, kita lihat tangan memang gak ada luka atau lecet. Hanya ada memar doang. Di ronsen hasil seperti ini. Pengakuan pasien jatuh karena ban motor tuh gundul. Ditanya kan, apa bisa mas? Ya, kaget, terus banting arah, ban licin. Ya, jatah kayaknya. Begitu dicerita. Pas di ronsen begini. Gak ada luka sih, cuma memarah aja. Tapi yang bikin salvok ini nih. Ini belum dibaca sama dokter. Tapi kayaknya rapi sih tulangnya. Begitu di ronsen yang bikin salvok ini nih. Apa coba ini? Kayak susuk. Tapi kemungkinan susuk sih. Ini tampak atas, tampak samping. Nah, di dalam kan? Bukan di luar ya. Di dalam nih. Buat apa sih pasang susuk? Buat kuat. Tapi begitu jatuh sakit. Cedera. Kayak gini ini termasuk musrik gak sih? Dulu pernah di kepala, sekarang ini di lengan. Ini dari tim medis ya, videonya kayaknya. Yang ada di rumah sakit petugas ronsen tadi. Kayaknya. Apa tangkapan R&D? Benarkah benda kecil yang tertangkap di situ adalah susuk? Gimana, A? Ya. Memang yang terlihat tadi di video barusan, pandangan saya sendiri itu benar. Bentuk dari salah satu susuk. Benar itu, A? Kayak gitu, A? Waduh. Ini sebetulnya ya, susuk tuh kayak gimana sih, A? Dan fungsinya tuh buat apa? Benarkah hanya untuk mempercantik aja? Kan dulu kita taunya, eh kita, kayak udah tau banget gitu. Cuman kayaknya, apa ya, yang tersebar di masyarakat tuh pemahamannya susuk tuh bagaimana percantik. Cuman di video ini, itu di lengan. Jadi sebetulnya susuk ini gimana sih, A? Buat apa? Secara general, sebetulnya susuk sendiri, pengertiannya adalah memasukkan benda ke dalam bagian tubuh, ya. Itu dimasukin di antara kulit dan dagingi. Sebetulnya. Lebih tepatnya, di bawah kulit, di luar dagingi. Itu penempatan susuk. Yang saya tahu, Sobat. Susuk sendiri, memang sebetulnya metode ini, itu udah lama banget. Dipakai secara turun-temurun oleh, ya mungkin sebagian orang-orang kita juga. Yang percayakan, hasiatnya susuk. Gitu lho. Nah, terus juga, susuk ini memang, banyak banget macamnya, Mbak Ana atau Sobat. Itu. Ada susuk emas, perak, berlian, ya, besi, dan yang lainnya. Itu banyak banget. Gitu lho. dengan jenis yang berbeda-beda begitu, perbedaannya apa yang membedakan? Misalnya yang tadi ya, emas, perak, gitu-gitu, apa sih? Apakah hasiatnya berbeda? Atau kayak gimana? Iya, lebih kehasiat sebetulnya. Jadi, yang saya tahu, tujuan orang, tertentu, memasang susuk, ya, itu diantaranya satu, untuk daya tarik, kelawan jenis, ya, juga bisa dipakai untuk menambah, aura, menambah karismatik, si pemakai susuk. Itu juga bisa dipakai untuk, sebagai benteng diri. Atau dalam artian, kebal. Bisa juga itu, pakai susuk? Iya, penggunaannya itu macam-macam. Macam-macam ya? Hasiatnya juga di tiap, susuk yang dipakainya juga, beda-beda. Beda-beda, betul. Kayak gitu. Nah, tadi kan, A-A jawab tuh, ternyata, susuk itu bukan digunakan untuk, nge-enhance aura, atau kecantikan, untuk lawannya ini, ternyata bisa buat, kebal, dan sebagainya ya. Kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu, A, misalnya, kalau buat kecantikan, biasanya itu ditaruhnya di mana sih, A? Yang jelas di area wajah. Oh, di wajah. Pasti itu selalu. di wajah itu ya, yang jelas di wajah. Penempatannya, secara spesifik, yang saya tahu, Sobat, itu di sini. Oh. Di tengah-tengah sini. Iya. Dan di sini. Oh, di dagu. Pasti begitu ya? Iya. Kalau misalnya buat itu, kekuatan, apakah seperti yang video tadi, A? Taruhnya di lengan? Itu di lengan. Rata-rata di lengan. Oh. Di kiri atau di kanan. Kalau yang buat kebal? Sama. Sama? Sama. Oh. Nah, gue pernah, kayaknya dulu, udah lama banget ya, pernah baca salah satu artikelnya leneh. Ya, gue juga gak bisa tunjukkan source-nya, karena gue juga gak tahu ini, apakah bener atau enggak gitu. Ya, gak bisa dipertanggung jawabkan lah. Cuman gue tanyain aja ke R&D, bener apa enggak? gue pernah baca artikel, ada orang yang pakai susuk di alat kelamin loh, di artikelnya. Iya. Itu beneran gak sih, emang bisa kayak gitu? Bisa. Bisa. Sejujurnya? Iya. Beneran ada bisa kayak gitu? Ada. Haput apa kayak gitu? Ini konteksnya sebetulnya untuk, para pekerja malam biasanya. Oh. Itu yang, yang saya tahu ya, itu mereka pasang susuk itu, selain di wajah, ada di bagian dada, untuk perempuan ya, dan di area kelamin. Kelamin ya. Gitu. Cowok juga bisa itu ada? Cowok juga ada. Waduh. Nah, berarti ternyata si susuk ini tuh universal juga ya, penggunaannya ya, ya. Nah, kalau ngomongin kayak gitu, tadi kan A.A. Ngomong, sebenarnya ditaruhnya di bawah kulit, di atas daging. Itu tuh, ngejendol gak sih? Mungkin A.A. juga itu ada. ada kayak jendolan, apakah itu susuk A.A.? Ini jerawat. Kirain ya, mana tahu ya, sobat ya. Kan banyak yang, yang terhipnotis dengan senyuman A.A., mana tahu ternyata, dia bener-bener pakai susuk gitu. Bukan ya, A.A.? Saya sih, pakai susuknya, susuk buat masak sih, yang gede. Susuk? Iya. Yang buat masak. Gede banget. Bisa naik gitu. Itu gimana sih, A? Itu kalau bisa yang pakai, kalau bisa di bawah kulit, ngejendol dong kelihatan. Kayak jerawat gitu. Nah, yang jelas, biasanya orang-orang yang melakukan pemasangan susuk ini, itu kan yang pasti ada ritual ya, Mbak. Oh. Dengan orang yang dipercaya, bisa memasang susuknya. Itu, biasanya ada ritual tertentu. Nah, secara lahiria, itu setelah dimasukkan, misalkan di sini, di tangannya, setelah dimasukkan, secara lahiria, itu nggak akan kelihatan. Oh. Jadi, nggak akan kelihatan bahwa, jendol gitu. Ada benjolan misalnya, atau apapun, nggak kelihatan. Berarti, sobat kalau misalnya ngeliat orang, ada ngejendol di sini ya, belum tentu susuk, misalnya jerawat batu ya, gitu. Nah, kalau gitu, berarti kan nggak terdeteksi sama orang awam, susuknya. Kalau A sendiri nih, pernah nggak ngeliat, ngeliat, apa ya? Orang. Orang gitu ya. di badinya tuh, atau di wajahnya tuh, ada susuknya. Sering. Sering. Nah, kalau misalnya gini, itu liatnya A, langsung atau liat foto? Langsung. Langsung. Kalau misalnya, ngeliat dari foto, bisa nggak A? Orang tuh liat orang pakai susuk, tapi dari foto. Nggak. Bisa! Bohong! Bisa ya? Bisa. Bisa. Nah, gue ada challenge buat A. Ini gue mau liat nih, sobat ya, ini, ini, apa namanya, challenge buat A. Ini, gue mau kasih liat, beberapa foto, publik pinggur. Tapi sorry banget sobat, nggak bisa gue sebutin namanya. Deskripsinya aja ya. Oke? Setuju sobat ya? Nih, A. Liat, apakah, dia, keliatan semua pakai susuk atau enggak? Hmm. Sep! Yang pertama, Oke. Ini, seorang penyanyi perempuan. Cantik, sobat. Wih! Pakai. Pakai? Iya. Gimana, A? Ini danu, ini dada, sama dikelamin. Hah? Serius, A? Iya. Kok bisa keliatan sampai gitu ya? Emang ada sinarnya? Energinya, iya. Bukan berarti saya tendis pandang nih. Enggak ya. Dada tegasanya ya, sobat. Dari energinya. Oh, energinya. Iya. Wah, gila. Ini baru yang pertama nih, sobat. Dagu, dada, kelamin. Wow. Ini memang artisnya, cukup fenomenal sih. Selanjutnya ya, A. Ini, gue bingung ya. Dia disebut artis, tapi gak main film, apa gue gak tau kalau dia main film. Pokoknya, dia, apa ya, selebgram? Atau, apa ya? Ya, selebgram bisa, promotor bisa, perempuan ya, sobat ya? Enggak sih kalau ini. Oh, aman? Aman. Soalnya ini, wah, pernah ada yang bikin artikel, A. Kalau sosok ini tuh pake. Enggak sih, saya gak ngeliat. Berarti yang bikin artikel, ngadi-ngadi-ngadi ya, A. Kayak gitu ya. Ngananya dulu, apakah TTB ya? Enggak. Tanya gue dong kalau bikin artikel sini. Ini, A. Ketutup kacamata. Ini selebriti, eh, selebriti. Ini penyanyi. Pernah main film juga sih, kayaknya satu, apa, dua. Pokoknya, eh, pake. Cake. Hah? Pake. Serius, A. Di dagu. Di dagu? Di dagu doang? Iya. Padahal ini, imajinya sangat religius loh ini, sobat. Emang, emang, A, kalau misalnya, pake susuk ya? Iya. Terus misalnya, orang Islam beribadah, sholat ngaji, gitu. Emang dong, betul, A? Soalnya, wamat ini, sosok ini tuh suka sharing juga sih, lagi ibadah, gitu. Pokoknya mau. Bagus lah. Citranya positif juga. Yang saya tahu, ya, sobat, memakai susuk, ya, itu, kalau dia muslim, tidak akan sah sholatnya. Kenapa? Karena itu, karena susuk tadi. Oh. Jadi ada suatu benda asing yang masuk ke kulit. Jadi kulitnya. Itulah yang menyebabkan tidak sahnya ketika dia berkudu. Oh. Iya, iya. Benar, benar, benar. Tapi kok, kalau misalnya, kudu atau sholat, kalau ngaji, itu sebenarnya ibadah, A. Dia emang gak bisa langsung copot gitu, A. Susuk itu. Enggak. Tadi kan saya udah bilang di awal, bahwa susuk sendiri, memang ada, semacam laku ritual di awal. Ada istilahnya, izab kabul, antara si pengguna susuk, dan si pemasangnya. Oh. Iya. Jadi, susuk tersebut, gak bakal bisa dilepas, sejatinya, benda-nya dari dalam tubuh, dari dalam kulit, kalau tidak dikeluarkan oleh si pemasangnya. Oh. Gitu ya? Itu yang saya tahu. Jadi, emang, gak semerta-merta juga, karena udah ijab kabul tadi, walaupun melakukan ibadah, langsung luntur, enggak juga ya, Aya? Enggak. Oh, oke-oke-oke. Nah, ini cowok nih. Ini, selebriti, host, gak bisa gue sebut, kelulainya, karena nanti ketahuan. Tapi, fierce banget lah. Kayak gitu. Gimana, kalau tarihin deh? Gak ada. Oh, ini gak? Gak ada. Aduh, ini berarti, si kakak ini juga korban artikel nih. Karena kita ngambil, nyaduh dari artikel juga. Gak ada. Aman ya. kaya perempuan, artis ya, pemain film, atau sinetron, yang host juga sekarang. Cantik lah. Gak ada juga. Oh, mantap. Aduh, banyak juga ya korban artikel disini ya, sobat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Hah? Banyak banget, ah. Dimana aja? Ini, selebriti ya, sobat ya, dan bisa dibilang sekarang imajenya kaya sosialita. 1, 2, 3, 4, 5. Wanita tuh. Itu diperlut maksudnya, yang kelimanya? Bukan. Gimana? Di kelamin. Oh, sama kaya yang tadi ya, cuma ini lebih banyak. Ini yang gue aneh nih, imajenya yang terakhir ya, itu kan perempuan sobat artis. Banyak susuknya. Tapi yang gue tau, banyak hatersnya. Itu gimana, co? Tolong jelaskan. Agak unik ya, sobat ya. Ini kan susuk untuk meng-enhance karisma, biar dia disukai. Tapi yang gue tau nih, di dunia showbiz tuh, beliau ini cukup banyak hatersnya. Ini gimana kalau yang kayak gitu? Yang saya tau, Mbak Ana dan sobat, susuk sendiri punya masa aktif. Atau ada masa kadaluarsanya. Gitu loh. Nah ketika, masanya si susuk ini habis, dan masih tertanam di dalam badan, di tubuh. Efek yang bisa ditimbulkan adalah, bisa menjadi media, ya, atau tempat, atau wadah, untuk astral, bisa masuk ke situ. Itulah kenapa, orang-orang, yang memasang susuk, yang mungkin, masa susuknya, masa aktifnya sudah habis, dia itu rentan kesurupan. Oh iya. Iya. Bisa jadi kayak gitu juga, ak? Iya. Karena susuk ini, balik lagi bisa jadi media. Bisa jadi media juga ya, buat makhluk urusnya. Itu kalau misalnya yang sudah, sudah kandaluarsa, apakah memang harus dilepaskan, atau harus kayak gimana sih? Jadi tutorial ya sobat ya? Ya memang harus segera di buka, dilepaskan. Baiknya memang gak pake ya. Ini agak jorang ya sobat ya. Ini bukan bermaksud untuk nyinyil atau apa, tapi kayak kita mencoba untuk mendeteksi lewat bukti nyataan gitu ya. Kita coba dari random, dari publik figur yang kita tahu, dan ternyata dari situ, ketemu tuh fakta-fakta kayak tadi ya, dari soal ternyata kalau dipake ibadah juga belum tentu, susuk tersebut tuh langsung luntur. Itu juga ya, itu marih juga sih. Tapi kalau misalnya, dia sungguh-sungguh mau bertobat gitu A, tapi gak dateng ke ahli spiritual untuk melepaskan susuknya itu, ada kemungkinan gak sih A susuknya tuh lepas sendiri gitu? Atau harus ke yang masangnya lagi tetap? Tetap harus yang ke masangnya lagi. Apa? Nah itulah, sengsaranya orang yang pake susuk. Ya, misalkan yang masangnya itu keburu meninggal, misalnya. Bener ya? Itu sampai mati, dia tuh gak bakal bisa keluar tuh susuk. Oh ya? Dan matinya pun akan susah yang saya tahu. Karena apa? Saya juga ada beberapa pengalaman terkait pemasangan susuk ini. Apa? Masangin susuk? Bukan, maksudnya, nah, menghadapi orang yang sakaratul maut, yang sakarat. Oke. yang saya tahu dia pake susuk, dan orang yang masang susuknya tersebut udah meninggal. membantu proses sakaratul maut, orang yang pake susuk. Aduh, tadinya saya mau minta A berbagi ceritanya, cuman karena terkait proses sakaratul maut, sobat ya, kayaknya gak dululah yang ini. Tapi pernah gak A ketemu orang yang, dia minta tolong ke A. dia pake susuk tuh mengaku, ini gak sakaratul maut ya. Dia pengen melepaskan susuknya, tapi yang, karena yang pasangnya udah gak ada, jadi dia gak bisa, makanya dateng ke A. Karena gak A punya pengalaman gitu. Pernah. Nah, itu tuh, sobat ya, mari sobat rame-rame, komen, hashtag, cerita susuk, RnD. Nah, sobat, rame-rame, biar kita, kali tuh, pengalaman pribadinya, RnD. Banyak, RnD itu ceritanya, sobat. Ya, sobat ya, rame-rame komen ya. Terakhir, saya mau share, mau share satu, solusi. Solusi? Iya. Menghindari. Dari pengguna susuk, supaya kita gak terpengaruh. Kasih tau dulu dong, ciri-ciri pengguna susuk dulu, buat orang awam, kalau gitu. ini sobat, ciri-ciri orang yang pakai susuk, ini nih, ciliat. Susuk, aku dimana, coba, sebutin. Ciri-ciri orang yang, diduga, memakai, susuk. Kayak gimana? Yang pertama. Ya. Orang tersebut, akan selalu terlihat, menarik. entah itu dari lawan jenis, ataupun, dari sesama jenis. Menarik itu dalam artian, orang itu selalu kagum. Oh gitu. Oke. Itu satu. Oke. Itu baru satu ya. Satu. Ada lagi yang lain? Banyak. Ya, silahkan. Ya, soalnya kalau misalnya, apanya namanya, lawan jenis, atau sesama jenis kagum, ya kan, bisa jadi karena, karismanya, atau memang dia, pinter banget, atau bijak banget, masih bisa tuh, secara psikologis. Gitu kan. Nah, kalau misalnya tambahan yang lain nih, itu baru satu, ciri-ciri yang lainnya, yang menguatkan. Iya. Yang menguatkan, diantaranya, ada, salah satu, buah-buahan, yang sangat dia hindari. Jadi, memang, terkait dengan pantangan tadi. Oh, iya, ada hal-hal yang kayak begitu? Ada. Biasanya, yang dipantangin, buah-buahan apa sih, yang umumnya lah, biar sobat tahu? Pisang, emas. Pisang emas? Iya. Gak boleh sama sekali makan itu? Gak boleh sama sekali. Kalau dia makan, pisang itu gimana? Pengaruhnya akan hilang. Pengaruh, susuknya akan hilang. Susuknya mah, gak lepas tadi? Gak lepas, tetap ada. Oh, gitu? Wah. Itu akan luntur dengan seketika yang saya tahu. Oke, oke, oke. Selain itu, A, kayakkan soalnya, belum tentu juga, ada kesempatan makan bareng, pisang emas, kan? Iya kan? yang lain lagi, coba apa lagi? Ada lagi gak? Kebanyakan sih dari, jadi, kita tuh akan selalu, apa ya, ingat, atau kebayang sama orang yang pakai susuk tadi. Kayak kepelein gitu, A? Secara gak langsung, ya? Oh, gitu. Terus juga, itu tadi, apa, mudah gelisah. Mudah gelisah. Maksudnya kayaknya? Dianya. Oh, dianya? Biasanya kayak gimana? Gelisah, gimana sih? Gelisah itu karena, jadi orang-orang yang pakai susuk itu kan, rata-rata punya energi yang negatif ya. Oh, oke. Jadi, dari hasil dari negatif tadi, energi tadi, dia tuh gak mau, kalau dia tuh tersaingi sama orang lain. Oh. Gak damai lah gitu ya orangnya. Jadi selalu merasa gelisah. Gak bisa ada yang lebih bagus tuh. Kayak gitu ya. Itu sih salah satu ciri-cirinya. Tadi, gue juga tiba-tiba jadi keinget lah, dulu ada juga yang ini ya, berkembang di masyarakat. Katanya kalau yang pakai susuk, gak bisa makan sate dari langsung tusukannya. Itu bener gak sih, A? Apa mitos? Itu mitos. Oh, mitos itu ya? Soalnya, saya kan gak gitu, makannya sate tuh gak bisa. Aku kan orangnya selai ya. Kalau makan ya. Jadi, aku tuh gak bisa berlepotan. Suka disangkap pakai susuk. Oh, jadi kalau makan sate, gimana? Kalau makan sate, dia gitu lah, ditusuk dulu pakai garpu. Atau dilepasin dulu, dilepasin dulu katanya. Lepasin ke piring. Terus buah. Terus buah ya udah. Jadi ya gitu. Itu ciri-cirinya. Oke, sekarang ke solusi. Tadi A bilang, cara kita, kan bodo amat ya orang yang mau pakai susuk, itu mas raserah dia ya. Nah, kita nih, biar tidak teratrak oleh si pengguna susuk. Tuh, kayak gimana? Kan tadi bisa bikin orang terbayang-bayang juga ya. Kayak gimana tuh, A? Yang pertama, yang jelas yang saya tahu, dengan cara berzikir. Dengan surat-surat pendek. Yang kedua, bisa makan pisang emas atau jantung pisang emasnya. Itu justru kita mau makan pantangannya, terhindar jadi. Ada lagi gak? Enggak sih, itu yang paling cepat. Ini gue jadi pertanyaan juga ya, kenapa sih ada apa dengan pisang emas? Kenapa? Pisang emas itu punya semacam energi tersendiri, bukan berarti pisang yang lain jelek ya, atau gak berenergi. Secara metafisik lah. Secara metafisiknya. Cuman memang dari dulu, pisang emas itu dipakai untuk sebagai benteng secara alami. Oh. Sebagai tolak balak lah istilahnya. Oh gitu. Itu dan memang itu betul syariatnya ya, tetap hakiatnya sama yang yang mahu kuasa. Yang mahu kuasa gitu. Diutamakan tadi ya, banyak berzikir juga ya. Wah sobat, menarik nih cerita susuk ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk mendengarkan pengalaman R&D ketika menangani mungkin teman-temannya, teman-temannya, bukan sih? Bukan ya? Mungkin menangani klien-kliennya. Klien ya A, emang muka kosul. Apa dong aku nyebutnya? Pokoknya orang yang minta tolong ke R&D terkait apa itu namanya? Pelepasan. Pelepasan susuk. Iya. Pelepasan susuk, silahkan sobat rame-rame komentar dan kalian juga boleh berbagi komentar cerita maka tau kalian punya pengalaman menarik bertemu dengan ciri-ciri orang yang pakai susuk tadi. Semoga konten ini bermanfaat, dan selalu ingat jangan percaya apapun yang viral. Sebelum kalian cek kebenarannya di apa kata TB. Salam Rahayu. Salam Rahayu. Kamu yang raka ready action. Tatapan tajam tapi ramah. Enggak gitu. Sobat, saya mau spill orang-orang yang pakai susuk. Ciri-ciri. Apa ciri-ciri? Ciri-ciri. 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 Ciri warna-warna pakai susuk. Jalan-jalan kebalik papa. Sobat tau kan lipat. Ciri yang baru Wakar Dann untuk menjalankan beberapa Terima kasih.